Di masa pandemi COVID-19, arus informasi sangat cepat. Kerap kita dapati informasi yang membingungkan dan menimbulkan kecemasan bagi warga. Berita haks kerap muncul dari sumber yang tidak jelas. Pengalaman penanganan pandemi COVID-19 menyadarkan bahwa warga harus mampu mengelola data dan informasi, hingga mendistribusikan kepada publik dengan cara yang baik, benar, dan jujur. Pengelolaan data dan informasi ini pun harus menjangkau semua kalangan, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi secara proporsional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurkoles Majid, saya relawan dari Desa Sawaan, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Terenggale. Kami sebagai relawan, kami membantu Satgas COVID-19, membantu memberikan data informasi yang tepat dan akurat juga benar. Kami sebagai relawan mengikuti program sahabat, kami sangat tertarik karena program sahabat memberikan kita edukasi tentang penanganan bencana juga pandemi COVID-19. Kami tertarik dengan program sahabat karena diberikan program yaitu belajar aplikasi tentang kebencanaan juga dengan pandemi, karena aplikasi itu sangat membantu dan sangat memberikan informasi kepada warga masyarakat sekitar. Dan juga tertariknya apa, kita dikasih pelajaran tentang aplikasi itu yang berada di handphone Android ini, kita bisa mengirimkan data informasi yang penting. Terima kasih.